Intro Wakil Wali Kota Jambi Maulana didampingi Kadis Hub Kota Jambi Saleh Rido, Kadis Perinda Kota Jambi Komari dan Kasat Pol PPN Ismar melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Induk Pal 10 Talanggulo. Pasar Induk Talanggulo sebagai Pasar Induk Kota Jambi saat ini sudah aktif digunakan bagi para agen, sub-agen untuk melakukan proses jual-beli dan bongkar muat. Sidak yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jambi ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi Pasar Talanggulo sebagai Pasar Induk. Dalam sidak ini Maulana mendengarkan masukan dari para agen. Beberapa agen di Pasar Induk mengeluh karena masih banyak agen dan sub-agen yang tidak patut, sehingga masih banyak agen dan sub-agen yang berjualan dan bongkar muat bukan di Pasar Talanggulo. Dalam hal ini Maulana mengatakan akan menindak tegas kepada para pelaku ekonomi yang tidak patut dengan regulasi yang telah disepakati bersama. Yang ada di sini yang sudah bertahan dari sejak awal dan kami dari pemerintah kota komit untuk meregulasi sistem pasar yang ada di Kota Jambi di mana Talanggulo ini adalah Pasar Induk di mana semua barang masuk ke sini dan di sini malam kemudian para pengajar ngambil di sini yang akan didistribusikan ke seluruh pasar, tidak pandang bulu apakah itu pasar yang dikelola oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah. Kita akan menerapkan regulasi itu dan kami akan melakukan koordinasi karena itu adalah salah satu masukan penting dari para agen. Dari Jambi, Tia Agustin Tribrata TV Salam Tribrata